Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di Rafflesion Boys Channel Kali ini kita mau membuat eksperimen baru, yaitu rendang keong Keongnya bisa keong sawah atau keong sungai ya, keong laut juga boleh Dan untuk campurannya, saya potong-potong itu kentang muda kecil Biar agak sedikit banyak ya, ada varian lainnya di dalam Oke guys, sebelum kita mulai eksekusinya, alangkah baiknya kalian boleh subscribe dulu ya channel ini Agar nanti kita bisa buat video-video baru dan kalian tetap terupdate Pertama-tama kita rebus dulu keongnya di wadah Ini keong sudah bersih seperti ini ya, sudah terjual seperti ini di pasar tadi pagi Kita rebus dengan api sedang ya, biar dia tidak terlalu hilang kenyalnya begitu Nah, sembari menunggu rebusan keong tadi Kita gongseng dulu ya, itu parutan kelapa Hingga warnanya cantik Nah, keongnya sudah mendidih guys, jadi kita tungguin Biar sampai getah-getah keongnya itu naik ke atas menjadi hitam seperti ini Tuh, kita tunggu ya beberapa menit Nah, ini kelapa yang sudah saya gongseng tadi sudah berubah warna Dan sudah saya masukkan bumbu permasak ketumbar dan bumbu lengkap seperti biasa untuk rendang Tuh, cantik ya warnanya Nah, yang ini sudah mendidih dan getah-getah hitamnya sudah naik ke atas Sementara lagi kita akan angkat, terus lalu dibersihkan, dicuci 3 kali Hingga lendir dan kotoran-kotorannya semua terbuang Oke guys, sembari menunggu keongnya dingin agar kita cuci nanti Sekarang kita giling dulu ya Kelapa gongseng tadi sampai halus Dan untuk bumbunya pada umumnya sama seperti jahe kunyit Lengkuas, bawang merah, bawang putih, beberapa siung secukupnya ya Nah guys, setelah sudah halus, disini ada kelapa gongseng yang sudah dihaluskan Bumbu yang tadi sekaligus dengan kemiri jangan lupa Nah, ini lagi pencucian Kita buang air panasnya Terus kita ganti air dingin Nah, hasilnya nanti seperti ini dan sudah bersih guys Nah, setelah itu guys, kita panaskan dulu minyaknya Setelah panas, lalu kita goreng Bumbu tadi, bumbu yang ada kunyitnya itu ya Sekaligus dengan kemiri setengah Diaduk sampai rata ya Lalu kita masukkan lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, sama daun kunyit Jangan lupa, oke Baru kita aduk kembali sampai layu dan wanginya naik ke atas Hingga kita masukkan keongnya Sambil kita oseng-oseng ya Biar bumbunya meresap ke keongnya Setelah itu, kita masukkan ke entang Kita aduk lagi, kita oseng Sampai semuanya bumbunya menyatu di dua jenis ini Oke, agak kering ya guys Baru nanti kita masukkan santan kental Nah, ini santan kelapa yang kita peras ya Kalau untuk yang beli bungkusan itu kurang sedap rasanya Jadi, saya sengaja beli yang diparut begini Lalu kita aduk-aduk sambil aduk begini Sampai dia mendidih nanti agar airnya agak sedikit menyusut ya guys Oke, kita tungguin sebentar Sambil diaduk Nah, ini airnya sudah mulai menyusut ya guys Pokoknya kita buat sampai agak kering Hingga sisa minyak dari santannya Untuk mengeringkan rendang keong dan kentangnya tersebut Nah, karena airnya sudah mulai menyusut guys Kita masukkan itu kelapa yang sudah digongseng dan dihaluskan tadi Kita gongseng-gongseng sampai kering ya Sampai airnya benar-benar menyusut Tinggal sisa-sisa minyak dari santannya Untuk mengeringkan semua bahan yang kita olah tadi Oke, kita tungguin ya Beberapa menit, tidak lama kok Dan jangan lupa kita masukkan micin Penyedap rasa, kaldu Dan tes rasa Nah, ini guys Lihat nih, sudah tinggal minyak ya Tinggal minyak santannya, sudah mulai mengering Kita tunggu sampai dia agak-agak sedikit mengering Dan berwarna agak-agak gelapan Oke, baru siap kita hidangkan Nah, guys Sudah mulai mengering sekali Dan ini sudah siap Jangan sampai agak kering sekali ya Nanti kalau kita mau makan Agak sedikit ada kuahnya Sedikit agak bercampur ke nasetnya Biar terasa lebih legit dan enak Oke Nah, setelah mulai sangat mengering Dan warnanya mulai menggelap Sehingga-sehingga sisa-sisa minyaknya mulai menyatu Warnanya seperti ini guys Bagus ya Nah, ini untuk saya coba dulu ya guys ya Rasanya bagaimana Oke, enak deh Hmm Kalian boleh coba di rumah, oke Jadi guys, saking enaknya Saya lupa untuk bilang ke kalian Untuk mengonsumsi keong Ini Kesesuaian sama orangnya ya Karena kadang-kadang Keong ini bisa menyebabkan alergi Yang tidak cocok Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Ini enak banget Dan Saya menikmatinya Oke, bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya